Pusat Statistik Kabupaten Indra Gerihilir menggelar fokus group discussion tentang pembahasan data publikasi Kabupaten Inhil dalam angka 2023 yang bertema Kekuatan Statistik Sektoral Sumber Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah. Acara ini dibuka langsung Bupati Inhil H.M. Warden yang diwakili asisten administrasi umum S.D.I.N.H.H.J. Fajar Husin bertempat di Aula Lantai 5, Kantor Bupati, Jalan Akasya No. 1, Tembilahan. Dalam sambutan tertulisnya, H.M. Warden yang dibacakan asisten 2 S.D.I.N.H.H.J. Fajar Husin sampaikan, data dan statistik yang dihasilkan merupakan cerminan kondisi dinamika Kabupaten Indra Gerihilir dengan memahami fenomena dalam data statistik tersebut. Satu data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Indra Gerihilir. Data dan statistik yang kita telah hasilkan, dan tentunya angka tersebut merupakan cerminan dari kondisi dinamika Kabupaten Indra Gerihilir. Dengan memahami fenomena yang terkandung dalam data statistik tersebut, diharapkan ke depan kita akan dapat membuat perencanaan yang lebih baik lagi dan lebih tepat sasaran. Tujuan diadakannya RGD ini selain untuk menambah wawasan, juga untuk memperkuat pemanfaatan statistik sektoral sebagai dasar kebijakan yang lebih berkualitas tentang kondisi real dari masyarakat. Selain itu, Haji Fajar Husin berpesan kepada seluruh stakeholder untuk dapat menggunakan sumber data resmi, yaitu Badan Pusat Statistik dan Portal Istaka sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Zakaria Surya Ardila melaporkan untuk Gemilang Televisi.